Pemirsa alasan mogoknya pedagang sapi di berbagai wilayah dikarenakan harga daging sapi yang tinggi hingga mencapai 140 ribu rupiah. Namun apakah ada rencana lain yang ingin menggagalkan rencana pemerintah yang ingin melakukan suasembara daging sapi? Dan berikut ulasannya. Meroketnya harga daging sapi belakangan ini membuat pedagang daging sapi di berbagai daerah melakukan mogok masal. Pasalnya harga daging sapi di pasaran sudah menembus angka 130 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan tertinggi dalam tiga dekade terakhir ini luar biasa. Padahal harga beli sapi peternak hanya 30 ribu rupiah per kilo. Mungkinkah ada mafia daging yang bermain? Kenaikan harga sapi diiringi oleh adanya pembatasan impor sapi diduga ada pihak yang terpukul karena kehilangan potensi omset triliunan rupiah. Hitungannya simpel. Jika harga satu ekor sapi Australia dan juga pengapalan sebesar 10 juta, maka eksportir kehilangan potensi omset sebesar 2,2 triliun setiap kuartal. Berarti total hilangnya omset dalam satu tahun adalah 8,8 triliun. Tidak heran jika hilangnya potensi omset ini membuat mereka berupaya agar pemerintah tetap impor. Ya kalau diimpor mungkin belakangan juga kami dengar kabar itu mungkin ya gimana saya bilang itu teman-teman kita dari petani jagung Soekabupaten Kauru mungkin ini turun ke jalan. Itu sudah dirancang sama mereka. Kita akan turun jalan. Karena setahu kita tanpa diimpor jagung itu cukup. Cuman pengawasannya aja yang kurang saya lihat selama ini. Tahun ini kebutuhan daging sapi Indonesia diperkirakan mencapai 640 ribu ton. Angka ini naik 8 persen dari tahun 2014 sebesar 590 ribu ton. Sementara produksi daging dalam negeri mencapai 539,965 ton. Untuk itu pemerintah mempercepat kelahiran ternak sapi dan pebukaan lahan ternak sapi sebesar 1 juta hektare. Sampi harga dari daging sapi ini ada kenaikan. Kami sudah mengecek di lapangan, kami sudah diskusi pemilik bagi peternak sapi yang sudah ketemu kemarin. Ternyata masih ada stok kata mereka itu 3 bulan. Ya tapi hitungan kami dengan perdagangan itu 4 bulan. Dan 4 bulan. Nah kemarin kita terakhir hitungan 221 ribu ekor. Sekarang ini terakhir perkiraan 160 ribu ekor. Sementara untuk mengisi kekosongan daging selama aksi mogok pedagang daging, bulog turun ke pasar guna melakukan intervensi jangka pendek. Hari ini saya melakukan neko-neko dengan pemilik-pemilik di sana. Saya harap besok sudah selesai. Sehingga paralel begitu izin resmi pelaksanaan impor jalan, barang sudah spesifikasi lengkap sudah saya dapat. Suasembada daging perlu dilakukan agar harga daging di pasaran tidak selalu dipermainkan. Suasembada sapi bukan tidak mungkin dilakukan sebab Indonesia pernah berpengalaman suasembada daging bahkan menjadi eksportir sapi pada tahun 1970. Masyarakat tak perlu panik dengan kosongnya stok daging sapi di pasaran serta mahalnya harga daging sapi. Karena makanan pengganti daging dapat kita peroleh dari zat besi, protein, selenium, zinc, vitamin B kompleks, dan omega 3. Maka kita sebagai masyarakat harus berpikir cerdas dengan adanya keterbatasan atas kelangkaan ini. Terima kasih telah menonton!